Terima kasih sudah memilih video ini Kali ini saya akan sharing tentang pengalaman kunjungan ke kantor pajak Ketika saya mengurus NPWP Ya kepentingan NPWP ke kantor pajak Ternyata ada prosedur baru yang menarik Kita diminta mendaftar di kunjung.pajak.go.id Ya website ini adalah website pendaftaran Untuk kita bisa memasuki ruang kantor pajak dimanapun itu Jadi ini saya klik daftar Ketika kita ingin mendaftar untuk melakukan pertemuan atau pengurusan berkenaan dengan pajak tersebut Yang pertama harus kita isikan adalah identitas kita Identitas kita berdasarkan nomor NIC atau nomor KTP Lalu juga status kita sebagai wajib pajak Atau sebagai orang lain yang diperintah kuasa Ataupun yang lain-lainnya NPP dalam hal ini juga ketika kita mengisikan NPP kita Mereka jadi tahu status SPT kita Oke ini saya isikan dulu data-data pribadi Dan ketika muncul ini harus klik I am not robot Intinya untuk memastikan bahwa kita bukan spyware atau yang lainnya Dan ini sudah terisi kita akan tahap kedua Tahap kedua adalah penilaian kesehatan Ya saat ini adalah masa covid Penilaian kesehatan ini wajib diisikan Dan harus jujur teman-teman Jangan sampai kita membuat atau membahayakan lingkungan yang lain Pertanyaan-pertanyaan yang ada cukup normal dan historical kita Sebelum kita akan berkunjung Jadi setidaknya kita dipastikan 14 hari Tidak berkontak langsung dengan yang terpapar covid Dan kita juga tidak beresiko tinggi Dengan pepergian ke luar kota Ataupun bahkan internasional Yang mungkin juga menjadi karir pembawa covid itu sendiri Ini sudah saya isikan Tidak tidak Dan saya menyatakan bahwa ini data sebenarnya Lalu saya klik berikutnya Di langkah ketiga Ini kita memilih layanan waktu yang akan kita tentukan Yang pertama adalah kantor Yang dimana yang akan kita temuin Atau yang kita akan kunjungin Ini kantor tujuan Kita klik Kantor pelayanan pajak KPP Saya pilih yang KPP Lalu juga untuk layanannya Disini ada beberapa opsi pilihan Dan saya pilih loket TPT Karena yang lain-lainnya Ini kayaknya tidak related dengan kebutuhan saya Saya klik dengan yang loket saja Lalu ini Ternyata permohonan layanan administrasi Sertifikat elektronik Penyampaian SPT Dan surat lainnya Itu adalah di loket TPT Oke Loket TPT Ini otomatis Nama kantornya KPP Pratama Pekanbaru Tampan Sesuai alamat saya Lalu saya cek untuk jadwalnya Saya pilih tanggal 8 Lalu waktu kunjungan Jam kunjungannya Ini saya pilih setelah meeting Jam 14 sampai jam 15 Jadi nanti juga dibatasin Untuk yang masuk ruangannya Dibatasin berdasarkan antriannya juga Jadi tiap jam tidak bertumpuk-tumpuk Mengumpul Istimewa Ini awareness dari kantor pajak Oke Ini saya sudah pilih Untuk nanti pertemuan Jam 14 sampai jam 15 Lalu ini booking tiketnya Wah Sudah istimewa nih Booking tiketnya Sudah sesuai dengan kebutuhan saya Lalu saya akan klik Untuk tombol booking Karena memang sebelum klik tombol booking Ini belum konfirmasi Untuk ngeluarin tiket Dan ini adalah tiket antrian saya Ya tiket antrian ini Bisa kita capture Biar mudah nanti untuk Bertemu di kantor pajaknya Untuk memasuki ruangannya Dengan menunjukkan Bahwa kita sudah terdaftar secara online Sesuai dengan jadwal yang sudah kita bikin Karena kalau tidak sesuai Nanti juga akan ditolak Untuk memasuki ruangan Atau melakukan pertemuan Ini nomor urut 5 Hari ini saya nomor urut 5 Nanti kita akan lihat bagaimana situasi di kantor KPP Pajakan baru Ya saya berada di kota kepekan baru Dan ini Kode booking Ataupun tiket bookingnya Ini sebenarnya juga muncul di email Cuma di email kadang terlambat Untuk nyampengnya Dan untuk memudahkan Ini saya capture saja Pakai screenshot Jadi nanti untuk menunjukkan ke petugasnya Lebih mudah Tidak khawatir ketika Halaman web ini terclose Karena ini halaman web Bukan aplikasi Jadi bisa saja halamannya tertutup otomatis Sesuai dengan setting handphone teman-teman sekalian Dan sekarang saya sedang perjalanan Menuju kantor KPP Tampan Saya akan mengurus NPPB teman-teman Dan teman-teman Ini cukup menarik Ketika sebuah sistem Untuk mengelola pemerintahan Sudah bagus seperti ini Tidak seperti kemarin yang viral Jadi reporting Pake WhatsApp Grup WhatsApp Untuk reporting hal-hal penting Di pemerintahan Dan ini harusnya Sudah ada aplikasi-aplikasi Seperti ini Saya sangat setuju Saya sangat mendukung Adanya program-program Seperti ini Dan saat ini Saya sudah sampai kantor KPP Dan ini Nunggu antrian jamnya Ketika jamnya sudah tepat Jam 14 Saya dipersilahkan masuk Dan antriannya di dalam Cukup memadai Dan sangat aware Dengan adanya COVID Ini disilang-silang Dan pelayanannya juga mudah Ternyata Loketnya juga Sudah bagus Ya Tadi Untuk pengurusan Di loket Untuk saya Memperbaiki Data-data pribadi Sekaligus Mencetak ulang Kartu NPWP Bisa dilakukan Cukup cepat Ketika antrian Saya sudah masuk Saya berdiskusi Dengan Teman-teman Yang Bekerja di loket Sangat helpful Sangat membantu Sekali Dengan pengurusan Yang ada Dan semoga saja Pajak-pajak Yang selama ini Kita bayarkan Bisa juga Dimanfaatkan oleh Negara kita ini Untuk Ke kita lagi Karena untuk Fasilitas-fasilitas Umum Ini Harusnya Tetap terus Terjaga Bahkan Terus Meningkat Pelayanan publiknya Dan juga Stop Jangan korupsi Korupsi lagi Karena Kita tentu Semuanya Berkeinginan Mempunyai Negara yang Maju Negara yang Makmur Yang masyarakatnya Merata Kemakmurannya Dan itu saja Sharing dari kami Terima kasih Silahkan selalu Like dan Subscribe Channel Doni Seno Haji Untuk informasi-informasi Menarik lainnya Terima kasih